Dan di antara kabar perjodohan Pasya Ungu dengan seorang wanita pilihan sang ayah Samsudin Said, di dunia musik karir Pasya semakin berkibar. Tes musikalitas Pasya akan musik-musik yang digemari oleh para pecinta musik, membuat lagu-lagunya digemari banyak orang. Lantas apakah musikalitas Pasya didapatnya dari pendidikan formal? Otodidak, saya gak sekolah. Saya dulu lebih sering baca buku aja sih. Tidak hanya Pasya Ungu yang sukses di dunia musik, hanya bermodalkan pengetahuan musik otodidak. Kekasih Luna Maya, Ariel, Peter Pan, ternyata juga belajar musik secara otodidak. Bakat dan musikalitas yang besar dan tekat kuatlah yang akhirnya menuntun pada kesuksesan mereka. Namun sebagai vokalis dari dua grup band yang notabene bersaing dalam pasar musik Indonesia, bukan berarti keduanya tidak saling sharing keahlian bermusik. Ketersediaan tempat yang mengwadahi para musisi untuk bertukar pengetahuan, akhirnya dapat membuat para musisi lebih kaya ilmu. Belajar sendiri cuma karena niatnya aja kuat ya, jadi bisa ini. Mudah-mudahan yang di sini juga bisa gitu, jadi kayak pertukaran ilmu kali ya. Kebanyakan kan mungkin musisi zaman dulu banyak yang belajar sendiri ya. Terus sekarang udah ada di sini dan bertemu dengan yang kursus di sini, jadi bisa memadukan itu mungkin lebih bagus lagi. Negara-negara di mana Yama ada, itu membuat Yama Communication Center. Pertujuannya antara lain bagaimana kita berkomunikasi dengan semua, maka kita buat di sini fasilitas yang macam-macam. Musisi, orang yang senang main musik datang ke sini bisa coba gratis, dia pengen tahu alat musik yang canggih kayak apa, silahkan main. Kekayaan pengetahuan musik membuat Pasya Ungu dan Ariel Peter Pan semakin berkibar di pasar musik Indonesia. Namun kekayaan yang dibiliki Ibunda Marcela Tetelis Indriati membuatnya sering kehilangan harta, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Dia telah pergi, tinggalkan diriku.